Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin memastikan sistem pendaftaran online PPDB 2024 sudah normal. Pihaknya pun sudah melakukan upaya antisipasi agar tidak ada kejadian terganggunya sistem online tersebut di kemudian hari. Ditemui usai memberikan KDD bagi pemain persip di Gedung Sate Kota Bandung pada Selasa 4 Juni 2024 sore, P.J. Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin memastikan sistem pendaftaran online PPDB 2024 sudah normal. Sebelumnya pada hari pendaftaran tahap 1 memang terjadi gangguan karena membludaknya pendaftar. Tapi kini pihaknya sudah melakukan upaya untuk mengkantisipasi agar gangguan tersebut tidak terjadi kembali. Ini saya cek sudah bagus, jadi pernah pada jam tertentu hari ini sampai 9 juta yang mengakses dalam 1 jam. Jadi bagi 7 menit itu ya bagi 2 juta, bagi 9 juta, bagi 7, 9 juta, bagi 7. Ya pokoknya 9 juta dalam 1 jam. Antisipasi biar tidak terjadi seperti itu lagi? Antisipasinya pertama sudah disiapkan, jadi sudah dites, test, test, dan juga dicek juga di aplikasi, jangan sampai ada yang menangkut apa, dicek sudah dicek ulang semuanya, insya Allah sudah lancar. B.I. pun kembali menegaskan agar PPDB berjalan lancar tanpa ada kecurangan. Dirinya berharap setiap warga melaporkan ke pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat jika menemukan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2024. Budi Hartati, Bandung TV